Bunda, Assalamualaikum Bunda, setiap permasalahan ada khidmahnya, Islam itu penuh cinta. Bunda, Bunda. Iya. Nah gimana nih permasalahannya Bunda itu tadi tuh. Dia, lo LDM. Jauh di Samarinda ya? Samarinda. Nah untuk memupuk rasa percaya terhadap suami yang jauh di sana gimana nih Bunda? Masya Allah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah wa ba'd. Aukama kora Bang Haji Roma Irama. Bila kamu di sisiku hati rasa syadu satu hari tak bertemu hati rasa. Uduh apal baik, udah. Itu bagi orang yang selalu rindu kepada pasangannya. Tadi Bunda nanya, kita khawatir mamnya takut atit, takut acuk angin, apalagi takut ada selingkuhan di tempat lain. Yang pertama namanya rumah tangga kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Pengennya kan bareng-bareng. Waduh, darling, darling. Yang mudah, enggak eling-eling. Eh, tau-taunya suaminya harus kerja atau istrinya harus kerja. Boleh, silahkan. Asal saling riddle. Yang keduanya bisa menjalani tips and tricks. Apa itu yang pertama? Atur komunikasi. Jangan komunikasi yang berlebihan. Dikit-dikit telepon. Papa, ada apain sih? 5 menit kemudian. Papa, udah mam apa? Waduh ya, atur komunikasi jangan berlebihan. Yang kedua, hindari hal-hal yang dapat membahayakan. Contoh, tiba-tiba ada reunian yang kira-kira ini bakal menanamkan bibit-bibit yang namanya. Apa itu dulu? Celebek, apa itu? CLBK bunda. CLBK. Emang dibacanya sih celebek. Coba kau cilukbak. Lain lagi ya. Hati-hati, hindari hal-hal yang dapat mengundang. Amarah daripada suami ataupun istri. Dan tentunya izin kalau mau pergi kemana-mana. Ketahui nih jadwal suami lagi ngapain jam sekian. Istri jam sekian ngapain. Nah, insya Allah apabila tips-tips itu kita lakukan. Tentunya kita serahkan kepada Allah subhanahu. Wata'ala Allah yang menggerakkan hati. Allah yang menjaga. Yang penting kita ini taat kepada suami. Dengan tentunya menjadi istri yang soleha. Apa istri yang soleha? Khairun nisa in nazar ta ilaiha sarotka. Sebaik wanita dipandang suami pandai menghibur. Hati. Wa in amartaha atau atka. Apabila disuruh selalu mentaat. Wa in ghibta anha hafidutka fi malika wa napsiha. Tetap kalah suami jauh bisa menjaga harta dan dirinya. Mudah-mudahan semuanya bakal punya keluarga yang sakinah. Mawadah penuh rahmat. Amin. Ya rabbal alam. Amin. Kalau udah saling percaya tuh jadi hubungannya enak ya. Udah tau jadwalnya ngapain aja jam sekian. Oh suami lagi on the way ke kantor. Apalagi hubungan jarak jauh. Kalau umpamanya udah curi gak stres bawaannya. Hidupnya gak kena. Kok dua hari udah gak telepon-telepon sih. Padahal memang lagi sinyalnya jelek misalnya. Oh misalnya aja. Udah kemana-mana tuh bang pikiran ya bang. Dan pastikan atur jadwal. Jangan keenakan. Oh gak mau pulang-pulang tetep. Harus ada waktu. Paling gak dalam satu bulan itu. Dua hari, tiga hari pulang ke rumah jengukin anak istri. Kan ayang mbeb kangen. Anan-anat nih. Anan-anat. Bunda. Masih ada yang baper silahkan nanya. Ya boleh. Bangannya apa nih suaminya dimana nih kira-kira ya. Jauh nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Majis Taklim Nuruljana. Pejatan Barat 2 RW08. Ya. Allah abis nafasnya itu bilang RW08. Baper nih bun. Iya. Begini bun. Suami saya kerjanya jauh. Tapi saya malah seneng gitu loh. Nah ini gimana sih? Suami jauh. Suami saya kerjanya jauh. Tapi? Tapi saya malah seneng. Bun, ternyata dulu. Emang mau jadi cabe-cabean? Jauh sama laki di girang. Kan suami saya tuh orangnya cemburuan gitu. Jadi ibu maka bebas gitu ya? Iya. Jadi saya seneng bolak-balik ke rumah ibu gitu. Jadinya banyak me time-nya bun. Ibu nikah mohon maaf sudah berapa lama nih? Sudah 25 tahun. Oh udah lama. Alhamdulillah. Terus, terus, terus. Pertanyaannya adalah? Pertanyaannya gini. Itu salah apa enggak? Saya begitu gitu. Kayaknya sih gak salah. Ibu seneng banget ini. Iya. Ibu seneng bahagia. Iya gitu. Maksudnya salah. Maksudnya salah apa enggak gitu. Saya tuh bersikap seperti itu gitu. Iya. Tergantung ibu. Ibu mau salah apa mau bener kira-kira? Pengennya bener. Pengennya bener. Iya, kalau salah nanti ibunya takutnya mukanya gak senyum lagi nih. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waduh, ini yang tadi gelisah. Iya. Bunda gulana jauh dari suami. Khawatir. Kalau yang ini malah jauh malah gila. Besok saya pulang ya. Ya, kenapa pulang? Ya, cepet amat. Masa 4 tahun doang minasnya. Iya. Pas udah selesai. Maaf, maaf ya maaf. Ini baru selesai ketugas dari yang tempat yang kemarin. Ini ditugasin lagi tempat yang lebih jauh. Alhamdulillah. Ya Allah, suaminya langsung tanda tanya besar. Sebenarnya gak salah ya. Mungkin husnuzon, kita selalu berbaik sangka. Mungkin ketika suami ada dekat dengan kita, ada keterbatasan. Ya, misalnya mau ke rumah ibu, dilarang misalnya. Atau ketika mau kesini, juga gak boleh. Pastinya juga kalau ada suami di rumah, kewajiban utama kita adalah tetap melayani suami. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, cuma tanya sama hati. Kenapa bisa senang jauh dari suami? Karena yang namanya cinta, itu tidak mau berjauhan. Yang namanya sayang, itu tidak mau berjauhan. Mungkin ini terlalu cinta. Jadinya maunya berjauhan. Ambil hikmahnya. Tentu ini kalau tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa cemburu. Ini yang dikhawatirkan dalam hubungan. Bolehlah sesekali ada rasa rindu misalnya. Boleh sesekali ada rasa kangen, pasti. Kalaupun senang itu, coba tanda tanya di dalam hati. Kenapa senang kalau suami jauh? Ini harus diperhatikan. Tetap dalam rumah tangga, kita kan menikah pengen bukan 10, 20, 30 tahun. Tapi pengen menuak bersama. Bahkan bukan cuma di dunia, pengen barengnya. Tapi nanti sampai ke syurga. Nah, coba tanya dalam hati. Kok senang kalau berjauhan? Apa memang karena sudah tidak cinta? Atau karena ini suaminya tuh kayaknya nyebulin banget gitu. Sehingga pengennya berjauhan ya. Alakulihal, pokoknya tetap harus ada rasa kangen. Harus ada rasa rindu. Dan tentunya ketika misalnya suami kembali ke sini. Ambil sisi positifnya. Jangan akhirnya gerah hatinya. Oh kemarin 4 bulan, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Jauh dari suami. Mau kemana aja boleh. Ke rumah orang tua gak ditelepon. Mau ke sana gak ditanya. Akhirnya ketika suami datang. Khawatirnya nanti suami tuh bahkan menjadi gangguan dalam hati. Maksudnya apa? Oh suami kenapa sih ini lama banget sih gak berangkat-berangkat gitu ya. Dikhawatirkan seperti itu. Karena lagi-lagi keharmonisan rumah tangga. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saling rindu satu dengan yang lain. Bun. Ya. Bunda. Coba ntar di rumah ya ibu ngaca. Ini kenapa ya saya ya. Kalau suami jauh kok kayaknya saya hatinya seneng gitu ya bun ya. Kayaknya masih ngedandarin suaminya bun. Suaminya kalau emang lembutnya udah putih semua. Warnain dah. Mau kayak kuah baso, kuah baso dok. Atau kita lihat dari sisi lainnya. Saat suaminya di luar kota dia pulang. Nanti bau duitnya banyak banget. Bisa jadi. Jadi siap ada tugas di luar kota. Ya suaminya tugas di luar kota. Karena banyak hadiahnya, banyak bonusnya. Oh gitu. Bisa juga gitu ya. Iya. Gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Insya Allah. Ya seneng dong. Kayaknya gitu sih Bang Melky. Kayaknya gitu. Pokoknya kalau keluar kota seneng gitu. Kenapa? Karena bonusnya banyak. Pasti bawa berkoper-koper. Pasti buka baju kotor semua. Ada juga mungkin yang suaminya udah lama gak kerja nih. Begitu dapet kerjaan di luar kota. Oh seneng banget. Akhirnya dapet kerja suami saya. Alhamdulillah. Ya akhirnya pas di luar kota ibu ini kejadian. Seneng banget. Seneng banget jauh dari suami gitu ya. Iya sementara. Sementara ya bu ya. Bunda. Silahkan ada yang mau nanya lagi. Ayo langsung. Apa lagi mau nanya? Ya boleh. Nah ini nih pencetusnya yang RW800 di ucapin nih. Bunda siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Mansia. Dari mana bu? Dari Majlis Taklim Nurul Jana. Pejatan Barat 2 RW8. RT? RT 6. Kok ada posnya bu? Gak apa lah saya. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa bu. Baper nih ya bun. Iya. Saya mau nanya nih ya boleh ya? Boleh-boleh. Curhat. Kan suami saya usianya emang udah agak lanjut. Tapi kerjanya jauh. Di mana bu kalau boleh tahu? Kerjanya jauh di Bandung gitu ya. Oh di Bandung. Apa? Kan dia kerjanya di Bandung. Iya bu tadi udah. Saya kan. Di mana bu maaf suaminya kerjanya? Di Bandung. Oh Bandung ya. Kira-kira yang saya di Jawa Barat. Kira-kira yang saya di Jawa Barat. Bandung Sukabumi. Oh iya ada Sukabumi. Iya. Nah tuh lahir lagi di Sukabumi. Pertanyaan saya. Jadi di Bandung. Pertanyaan saya. Kalau suaminya kerja di mana? Di Bandung. Oh di Bandung. Bang Melky. Bandung apa Sukabumi? Bandung apa? Maaf bu ya. Ini maaf banget nih ya. Iya iya. Bandung apa Sukabumi? Di Bandung. Oh di Bandung. Bandungnya mana? Terusan Sukabumi. Bandungnya di Sukabumi. Jadi suaminya ada di Bandung. Bandungnya di Sukabumi kan? Iya. Jadi saya mau nanya nih. Iya bunda boleh silahkan. Kan kalau kita harus naat sama suami. Iya dong harus. Kita kan harusnya izin gitu ya. Kalau suami kita kerjanya jauh. Apa kita harus izin? Sama suami kita gitu. Kalau kita mau pergi ngaji gitu ya. Kita mau arisan gitu ya. Terus lagi sama lagi kita teman-teman Mau padamain ke rumah kita. Apakah kita izin sama suami? Suami kita jauh kerjanya. Terima kasih banyak. Sama-sama bu. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah istri perlu izin sama suami? Sedangkan suaminya kerjanya jauh. Di Bandung. Di Bandung. Bandungnya di Belamane terusan Sukabumi. Sukabumi. Sukabumi apa Bandung? Di Bandung lagi. Balik lagi. Nah, nanti kita jawab setelah yang satu ini ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalahan ada himannya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.